Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dunia serang berka, manusia sedang bertarung nyawa. Terima kasih. 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 hari ini. Kolaborasi antara KKI Atlanta dan PBK di Chicago. Misa akan dimulai dan dipimpin oleh Romo Mathisro SPD. Dibantu oleh Dickon Panja Kandungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama misa berlangsung. Umat berpartisipasi dalam listening mode only. Pastikan microphone Anda dalam kondisi mood selama misa berlangsung. Pada saat komunik, karena kita tidak bisa komunik secara sebenarnya, umat dapat mendoakan doa komunik rohani. Kolaborasi pada malam ini akan didonasikan kepada Persatuan Karya dan Kesehatan Indonesia atau Perdaki untuk membantu penambulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk mengikuti Misa pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih kita sudah meluangkan waktu bersama pada malam hari ini berkumpul di rumah kita masing-masing oleh karena situasi dunia yang sedang dilandar pandemik wabah virus Corona. Tetapi sebagai orang beriman kita masih tetap percaya bahwa Tuhan hadir di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Yesus. Sebelum kita mulai perayaan Ekeristi perjamuan akhir Tamis Putih ini, mari kita semua berdoa bersama. Mohon perlindungan dari wabah virus Corona. Marilah kita berdoa bersama. Allah, Bapak, Kami bersyukur atas rahmat iman yang kau tanahkan dalam diri kami. Atas kasih penyertaanmu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasihmu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus Corona. Melindungilah dan pelihara Wata misnah biasa Seluruh umatmu di Amerika Serikat Juga bangsa Indonesia Dan seluruh warga dunia Agar segera terbebas dari wabatmu Andukerakanlah kesembuhan Bagi semua yang terjangkit Berilah istrih kekal Kepada mereka yang berpulang Dekatlah dalam kasihmu Ya Bapak Para tenaga medis Para dokter, perawat Semuanya tugas kesehatan Para peneliti bidang kesehatan Para saudara yang merawat pasien Agar mereka tampak dan tegak Dalam upaya mereka Membantu sesama Janganlah mereka Dan seluruh usaha kepadanya Agar tetap sehat dan aman Setuas Untuk terlapat memimpin bangsa-bangsa Agar mampu mengambil Langkah-bangsa yang bijaksana dan Dan berhasil Mengibatkan seluruh warga masyarakat Untuk bersatu padu Mengambil sikap yang tepat Tentulah para gembala kami Agar dapat mengembalakan umatmu Dengan roh kebijaksanaan Dan menuntun umatmu Untuk semakin berserah diri Pada penyelenggaraanmu Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Bersama dikau Dalam persekutuan roh kudus Kini dan sepanjang masa Amin Santo Maria Bunda Penolong Doakanlah kami Santo Yusuf Pelindung Gereja Doakanlah kami Melekat Agung Santo Mikhail Gabriel dan Raphael Doakanlah kami Santo Sebastianus Doakanlah kami Santo Rokus Doakanlah kami Santo Perulus Poromeus Doakanlah kami Santo Antonius Agung Doakanlah kami Santo Quirinus Doakanlah kami Santo Edmundus Doakanlah kami Santo Damianus Doakanlah kami Santo Dimna Doakanlah kami Doakanlah kami Santo Ilstakius Doakanlah kami Doakanlah kami Dan para kudus Allah Melindungi dari wabah penyakit Doakanlah kami Doakanlah kami Sedara-sedari yang terkasih Dalam Kristus Sudah mempersiapkan diri Untuk merayakan dengan komunitas kita Secara online Kita dapat meluangkan malam hari ini Merenungkan sabda Tuhan dengan hikmat Setelah kita mengingat peristiwa malam terakhir Perjamuan Tuhan dengan murid-muridnya Dengan ini dengan jelas Dalam pikiran kita Dalam penat kita Kita dapat merenungkan dengan kekuatan imajinasi kita Biarkan diri kita Menjadi salah satu Dari antara 12 Rasul Saat Bersama Yesus di malam itu Atau menjadi salah satu dari wanita Yang mendukung Yesus dan para rasul Kita membayangkan peristiwa itu Dan merasakan kegembiraan Dan kegelisah Bercampur bau bersama Yesus Dalam Injil ini Yesus akan mati Seperti domba-domba Pasca dikorbankan Di bayi suci Peristiwa itu memiliki suasana bahaya Seperti yang sedang kita alami di dunia kita hari-hari ini Beberapa orang dalam kelompok itu Memperingatkan Yesus agar tidak kembali ke Yerusalem Untuk festa itu Ketika dia mengatakan bahwa kita harus Saling membasu paki Kita memahami bahwa dia memanggil kita Kepada kerendahan hati Kepada suatu pelayanan penuh kelembutan dan keintiman Lakukanlah ini Katanya kepada kita Kita merasa bahwa meskipun kita tidak dapat membayangkan Apa yang akan terjadi selanjutnya Kehidupan kita Tujuan kita akan berbeda dari sekarang Jika kita dapat merenungkan bagian ini dengan cara kita masing-masing Dengan imajinasi kita sendiri Melibatkan perasaan kita Kita akan siap untuk merayakan kamis putih Di rumah Menonton lewat TV atau online Kita akan memilih keperasaan yang jelas Tentang apa arti karunia Echristi Dia dicurakan untuk kita Dia diberikan kepada kita Dia juga mengemanatkan kita Untuk mengikuti contohnya Untuk digerakkan dibentuk dan diubah olehnya Maka marilah kita berdoa semua di dunia yang sedang dilanda kesusahan Wawah koronavirus Kamis suci ini akan menjadi perayaan yang sangat istimewa Mengawali petan suci ini Marilah kita mengawali perayaan perjamuan suci hari kamis putih ini Dengan lagu pembukaan Selayaknya kita Terbangga dalam salib Yesus Kristus Selayaknya kita Terbangga dalam salib Yesus Kristus Kristus telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang amal Dan menjadi sama dengan manusia Dan perilakunya seperti manusia Selayaknya kita Terbangga dalam salib Yesus Kristus Terbangga dalam salib Yesus Kristus Terbangga dalam salib Yesus Kristus Dan setemukah Saudara-saudari, sebagaimana kita menyadari bahwa pada malam perjamuan akhir, Yesus bersama murid-muridnya, Dia memberikan contoh kepada mereka untuk menjadi pelayan bagi satu sama lain dengan perbuatannya, tindakannya, cuci hati mereka. Dalam keseharian hidup kita, begitu banyak kali kita berusaha untuk melayani satu sama lain. Tetapi mungkin dalam perbuatan tindakan kita kadang menyakiti, kadang membuat orang lain merasakan bahwa kita tidak begitu terus, tidak begitu melayani mereka. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, mari kita memohon pelas kasih Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasihmu, engkau rela merendahkan diri dengan membasu kaki para muridmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam ekaristi, engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasihmu dalam ekaristi, engkau memberikan tubuh dan darahmu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang terkau. Kemuliaan kepada Allah di surga. Namai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji diri kami, kami memuliakan diri kami, kami memuliakan diri kami, kami menyembah diri kami. Sampai jumpa. 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 Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yesus. Sampai. Yesus. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. 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 Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan ala kita. Sudahlah ya dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak yang putus, ala yang kekal dan puasa, bahwa dimanapun juga kami selantiasa bersyukur kepada-Mu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan dia, kami mempersembahkan kurban ini, dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini kami dipuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Mika, bersama para malaikat dan laska surga ini, yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, alam segala kuasa, surga dan bumi mengemudahani, terpujilah engkau di surga. Ya, Bapak yang mahanggulah dengan rendah hati kami mohon demi Kristus, putrahmatuan kami. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, kesembahan ini, kurban kudus yang tak bernodai. Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan pembimbingan seluruh dunia. Bersama hambamu paus kami, Franciscus, dan uskup-uskup di uskupan kami masing-masing. Serta semua orang yang menjaga dan menunggukan iman katolik sebagaimana kami terima dari para langsung. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu yang meminta doa kami. Dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya kau kenal dan kau maklumi. Bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepada. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada mengkorban pujian ini. Bagi dirinya sendiri, dan bagi kaum kerabatnya, untuk penembusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu. Ya Allah yang benar, hidup, dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenankan dan menghormati, terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan kami. Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Iapobus dan Yohanes, Thomas, Iapobus dan Filipius, Bertolomeus dan Mateus, Simon dan Hadeus, Linus, Kletus, Clemens dan Sixtius, Cornelius dan Cyprianus, Lorencius dan Chrysokonus, Iohanes dan Paulus, Osmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami, dan setelam segala hal, demi Kristus, Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hambamu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para diri-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Ya Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini. Sebagai persembahan yang sempurna dan yang benar, yang berkenan padamu. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah untuk berkasi Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, ia mengambil roti dengan tanganmu yang kudus dan mulia. Dan sambil menengadah kepadamu, ala Bapak yang maha kuasa, ia mengucap syukur dan memuji dikau. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamun, ia mengambil piala yang berburuk dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekau yang ditumpahkan bagimu. Dan bagi semua orang demi pengakunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenalkan dapur. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Oleh karena itu, ya Bapak kami hambamu dan juga umatmu yang kudus, Mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, Penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, Dan juga kenaikannya yang mulia kesurganya. Dari anugerah-anugerah yang telah berberikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu korban yang murgi, korban yang suci, korban yang tak bernodat, roti suci kehidupan, dan kiala keselamatan abad. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berserik, dan sudilah menerimanya. Seperti yang kau menerima, persembahan hambamu, Habel, dan korban yang murgi kami, Abraham. Serta engkau berkenan menerima korban suci dan tak bernodat, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisadet, Imam Adul. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kelas, putuslah melaikatmu yang kudus mengantar kesempatan ini ke altarmu, ya Tuhan, kehadapan keagungan ilahimu. Agar kami semua yang mengambil bagian dalam penyambuan ini, dalam menyambut tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan segala pekat dan rahmat surkawi, dan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hambamu, sanak saudara kami, mereka yang baru saja meninggal, yang telah mengeburui kami dengan meteraiman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, berkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus, mendapatkan kebahagiaan, terang, dan damai. Berkenankanlah juga kami hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpa, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasu dan para martirmu yang kudus. Dengan Yohanes Mombaktis, Stefanus, Matias, dan Bernabas, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Nusia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudusmu, berkenankanlah kami, menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunanmu, demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia, aku senantiasa menghidupkan, menciptakan, menguduskan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka peranilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di setiap, diublihatkanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu, jadilah orang-orangmu ke atas bumi seperti yang masukkan. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampun ialah bersama kamu, seperti kami berdoa namun yang bersama kamu. Dan janganlah masukkan kami di dalam kecobaan, tetapi bebaskanlah kami jadilah yang jahat. Ya Bapak, jadilah selalu kehendak, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendakmu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Maha Raja yang berkuasa untuk selamat. Sedara-sedari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku ketinggalkan kepadamu, dan damai ku kuberikan kepadamu. Maka, marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rupa, sesuai dengan kehendakmu. Sebab pula penantara kami, ini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan bersama-sama. Anak tomba Allah yang hapus dosa dunia, anak tomba Allah yang hapus dosa dunia, makasih adalah kami. Anak tomba Allah yang hapus dosa dunia, makasih adalah kami. Sudara-sudari berkasih, inilah Yesus Kristus anak tomba Allah yang mengingatkan kita untuk melayani, melayani Tuhan, mencintai Tuhan dan sesama. Berbahagilah kita yang diundang ke perjalanan. Ya Tuhan, saya tidak berhasil dan berhasil, tapi berhasil dan berhasil. Karena kita tidak dapat menerima tubuh Kristus secara fisik, mari kita mengungkapkan keinginan kita, kerintuan kita untuk menerima Dia di dalam hati kita bersama, dalam keluarga, dalam hati, mengucapkan doa, omongi, sepuluh Tuhan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan, Lambung Kristus, selamatkan kami. Dara Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, pasulah kami. Sengsara Kristus, buatkanlah kami. Yesus, yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan, daripadamu Tuhan. Terhadamu suyang curang, lindungilah kami. Di waktu aja, terima kami. Supaya bersama para kudus. Kami pun memuji Engkau selama-lamanya. Amin, amin. Amin, amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dipuatkan oleh perjauhan putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjauhan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kau, yang hidup dan berpuasa sepanjang segala masa. Amin. 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 Terima kasih. Sudah selesai. Marilah pada malam hari ini kita berjaga-jaga dengan Yesus, menemaninya dalam kesendirian dan kegelisahannya di Taman Getsamani. Marilah kita menyatukan hati dengan hatinya, sehingga kita tidak terjatuh dalam percobaan dan selalu setia dalam melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nisa berikut akan diadakan pada hari minggu. Nisa Pasca, April 12, 2020. Pada jam 7 malam santral, no, pada, sorry, pada 11 siang santral dan 12 siang eastern. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.